Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast Suara Bella Menyuarakan informasi perpajakan Bersama Kanwil DJP Bekulu dan Lampung Bersama saya Indah Dan saat ini saya ditemani oleh Fungsional Penyuluh Kanwil DJP Bekulu dan Lampung Bang Puat Wahyudi Menurut data Kementerian Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018 Jumlah pelaku UMKM sebanyak 64 juta Atau 99% dari jumlah pelaku usaha di Indonesia Daya serap tenaga kerja UMKM adalah Sebanyak 117 juta pekerja Atau 97% dari daya serap tenaga kerja di dunia usaha Mengingat banyaknya pelaku usaha dari UMKM ini Bagaimana perlakuan perpajakannya ya Bang Puat? Oke, terkait dengan kewajian perpajakan Nah, untuk UMKM ini ada namanya aturan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Dimana sebelumnya peraturannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tapi dengan mengingat kondisi yang ada dan perkembangan yang terjadi Maka dilakukan penyesuaian di tahun 2018 Oh, jadi seperti itu ya tadinya PP46 lalu diatur kembali menjadi PP23 Tahun 2018 Bagaimana kriteria bagi yang terkena PP23 itu? Nah, PP23 ini adalah pajak penghasilan yang dasar perhitungannya adalah Dari penghasilan usaha yang diterima oleh wajib pajak Yang memiliki periraan brutor tertentu Seperti itu Nah, pajaknya bersifat final dalam jangka waktu tertentu juga Jadi seperti itu Tapi apakah semua pelaku UMKM itu dikenai PP23? Iya, iya mbak Ini dikenakan bagi wajib pajak dalam negeri Yang memiliki periraan brutor tertentu Nah, tapi di kriteriannya nih antara lain Untuk wajib pajak orang pribadi Ini semuanya yang melakukan usaha ya Nah, kemudian untuk wajib pajak badan Ini hanya untuk yang bentuk badan usahanya Antara lain adalah kooperasi Persiaraan komanditer atau CV Kemudian firma dan persiaraan terbatas Nah, periraan brutonya tersebut Batasannya adalah sekitar 4,8 miliar dalam satu tahun Seperti itu Jadi seperti itu Bisa dicontohkan konkretnya seperti apa? Contohnya gini mbak Wajib pajak memperoleh omset di tahun 2020 sebesar Atau tidak sampai dari 4,8 miliar Maka kewajiban PPH-nya di tahun 2021 Maka mengikuti aturan PP23 ini Nah, ini juga berlaku bagi wajib pajak yang baru terdaftar Kecuali apabila dia mengajukan namanya Pemberitahuan untuk menggunakan tarif pajak Sesuai dengan pasal 17 undang-undang PPH Oke, seperti itu Oke, Bang Pu, adakah yang dikenakan pengecualian dari PP23 itu? Oh, ya Yang tidak termasuk dalam penghasilan yang dikenakan PPH final ini PPH 3 antara lain adalah Penghasilan diterima oleh wajib pajak Yang melakukan kegiatan jasa sumbangan dan pekerjaan bebas Kemudian adalah penghasilan yang diperoleh dari luar negeri Yang ketiga adalah penghasilan yang sudah dikenakan PPH final Pajak final Yang keempat adalah penghasilan yang bukan objek pajak PPH Seperti itu Seperti itu Tadi katanya ada pekerjaan bebas ya Itu yang seperti apa, Bang Pu? Nah, yang termasuk dalam pekerjaan bebas itu Antara lain adalah tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas Nah, tenaga ahli ini antara lain adalah Pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, Moparis PPAT, penilai, dan aktuaris Nah, yang kemudian adalah Pemain musik, pembuah acara, penyanyi ya Banyak sekali Nah, bintang film Nah, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, ragawan, pemain drama dan penari Nah, olahragawan juga tuh Olahragawan Olahragawan itu termasuk pekerjaan bebas loh Oke Olahragawan Kemudian Sales juga Sales Habis itu Pedagang perantara Maklar Nah, itu pekerjaan bebas Kemudian agen iklan Iklan Kemudian pengarang, peneliti, penerjemah Seperti itu Kemudian ini Distributor perusahaan berjenjang atau MLM MLM, nah itu juga Kemudian agen asuransi, termasuk pekerjaan bebas Jadi banyak sekali ya pekerja bebas itu Iya, masuk kategori-kategori yang bebas Nah, tarif pajaknya ini gimana? Ya, sebenarnya untuk Pajak penghasilan kan sebenarnya diatur nih Tarif pajaknya berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang PPH ya Nah, tapi untuk PP23 ini khusus Dia digendakan single tarif, satu tarif Hanya satu tarif Satu tarif Yaitu sebesar 0,5% Nah, sebenarnya ini sudah turun Mbak Indah Dari PP46 Peraturan sebelumnya Nah, kalau peraturan sebelumnya itu Tarifnya adalah 1% Seperti itu Jadi juga infonya ini bersifat pilihan ya Itu bagaimana maksudnya, Bang Poh? Nah, benar Jadi bagi wajib pajak yang seharusnya masuk dalam kategori PP23 sebenarnya dia dapat memilih Dengan cara mengajukan pemberitahuan ke kantor pelayan pajaknya Ada formatnya, formulernya juga ada juga Nah, setelah kita mengajukan pemberitahuan tersebut Maka kita menggunakan tarif umum Pasal 17 tadi 17 Nah, tapi kalau kita sudah menggunakan tarif umum Maka kita tidak bisa kembali Jadi selanjutnya sudah tarif umum seperti itu Nah, kemudian terkait dengan penggunaan tarif juga, Mbak Ini ada jangka waktunya Nah, untuk orang pribadi jangka waktunya adalah 7 tahun Kemudian jangka waktu berikutnya adalah 4 tahun Itu bagi wajib pajak badan yang berbentuk operasi, CV, dan firma Sedangkan untuk yang badan berbentuk persoalan terbatas, PT Itu jangka waktunya adalah 3 tahun Nah, dimana mulai menghitungnya Dari tahun pajak terdaftar Bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya PP23 ini Atau tahun pajak berlakunya PP23 ini Pada saat PP23 ini sudah berlaku, sebelumnya sudah terdaftar Contohnya gimana? Contoh ini Untuk tahun pajak ini, untuk tahun ini 2021 Bagi wajib pajak badan dengan bentuk percanaan terbatas Dan terdaftar sebelum berlakunya PP23 Berarti kan sebelum 2018 ya Nah, berarti di tahun 2021 ini tidak bisa mengapatkan tarif ini lagi Dia harus sudah menggunakan tarif umum Tarif umum 17 ya Pak Sobri Iya, tarif 17 Jadi kalau badan kan dia 25% ya Tapi ada undang-undang cipta kerja, ada penyesuaian lagi Kemudian gini Terkait pemberitahuan dengan pukuran tarif umum Apabila dalam tahun berjalan Dalam tahun berjalan wajib pajak sudah melebihi batasan 4,8 miliar Nah, maka tarif umum tersebut baru dapat digunakan di tahun pajak berikutnya Jadi selesai dulu nih satu tahun Nah, misalnya contohnya di 2001 ya Taruhlah sekarang ini bulan Juni ya Nah, ternyata om sedih sampai Juni ini Sampai dan Juni baru melebihi 4,8 miliar Nah, Juli sampai Desember nanti itu tetap PP23 dulu Nah, tarif pasal 17 itu baru dimulai di Januari 2002 nanti Seperti itu Oke, berarti seperti itu ya kawan pajak Nah, selanjutnya itu bagaimana cara pembayarannya, pelaporan, dan pelunasan dari PP23 ini Terkait dengan cara pelunasan Nah, cara pembayaran PP23 ini ada dua Yang pertama dapat dilakukan dengan store sendiri Atau dipotong oleh pihak pemberi penghasilan Dalam hal pemberi penghasilan tersebut adalah pemotong pajak Nah, kemudian cara pembayarannya Sama seperti jenis pajak yang lain Kita bikin e-billing, kemudian store kekas negara Melalui ATM, internet banking, atau langsung ke taylor banknya Seperti pembayaran pajak biasa ya Betul, yang penting sudah ada dulu tuh kode billingnya Kode billing Nah, kemudian cara pelaporannya nih Nah, bagi wajib pajak yang telah melakukan pembayaran Nah, itu otomatis dianggap sudah melakukan pelaporan Seperti itu Jadi, tidak ada laporan khusus untuk format khusus SPT ya SPT khusus untuk melaporkan ini Jadi, cukup apabila dia membayar sendiri Maka sama dengan melaporkan Maka dianggap sudah melaporkan Nah, ini Terkait dengan pemotongan Pemotongan yang dilakukan oleh pemberi penghasilan Pemotong yang wajib menyampaikan SPT masa PPH pasang 4 E2 namanya Paling lambat tanggal 20 Atas kegiatan pemotongan yang langsung di bulan tersebut Tambahan juga nih buat pemotong Dalam hal, wajib pajak sudah mengajukan surat keterangan Jadi, pemotong tersebut harus memotong sebesar tarif PP23 ini Nah, kan sebenarnya kelompok dari PP yang dipotong itu adalah pasal 21, 22, 23 ya Kalau 22 kan dipungut namanya Nah, itu kan tarifnya lebih besar daripada 0,5% tuh Nah, kalau misalnya wajib pajak punya namanya surat keterangan Maka pihak pemotong ini Memotongnya menggunakan tarif PP23-nya 0,5% Karena kan PPH pasal 23 kan misalnya 2% Pasal 22 1,5% Nah, itu semua tidak berlaku dengan adanya surat keterangan ini Nah, sekarang kan sedang jaman pandemi Dan pastinya berdampak dengan penghasilan Apakah ada insentif, Bang? Terkait kawan pajak yang masuk ke kriteria UMKM ini Nah, emang pemerintah tidak tutup mata ya Atas kondisi yang terjadi Dimana semua, hampir semua lini Bahkan setiap negara juga mengalami dampak perekonomian Pandemi pandemi ini Terutama, ya kawan-kawan di UMKM ini juga ya Karena itu, pemerintah terakhir sudah mengeluarkan PMK 9 tahun 2021 ini Ini merupakan urutan dari PMK-PMK sebelumnya Yang mengatur tentang ini, insentif Jadi, intinya ada insentif Nah, bagi kawan-kawan pajak UMKM ini Dia bisa mengajukan namanya surat keterangan secara online Secara online Nah, melalui di jponline.pajak.glo.id Nah, sebenarnya ini sama dengan yang tadi ya Yang dipotong tadi ya Nah, bedanya adalah Kalau yang dalam kondisi normal Kalau misalnya dia seharusnya dipotong 21, 22, atau 23, 22 Nah, dia tarifnya menjadi 0,5% Nah, tapi di pandemi ini Pada saat pandemi ini berlalu Insentifnya adalah Dia tidak ada yang dipotong Jadi, pemerintahnya 0% 0% 0% Yang penting dia mengajukan surat keterangan Secara online juga dilakukannya ya Nah, tetapi Jadi, setelah dia melakukan Apa, surat keterangan Dan misalnya di bulan tersebut ada transaksi Maka Paling lambat tanggal 22 berikutnya Dia hanya melakukan pelaporan realisasi Realisasi Nah, pelaporan realisasi juga dilakukan secara online Di DJP online Di DJP online juga Jadi, semuanya kita by system online Jadi, diharapkan sih Emang kita mengurangi Intensitas pertemuan ya Buat Secara Apa Mengurangi dampak Pandemian Pandemian ya Seperti itu Jadi, ini secara online Dan yang perlu kita catat terkait dengan PMK 9 ini Mbak Imna Bahwa Apabila Kita Ini kan jatuh temponya kan tanggal 22 berikutnya Untuk melakukan pelaporan Nah, apabila kita tidak Melakukan pelaporan realisasi Maka dianggap kita tidak Memangkatkan fasilitasnya Jadi, kita Berkewajiban untuk membayar PP23 ini yang terhutang Jadi, kita store Tetapi Itu hanya untuk bulan tersebut Nah, di bulan berikutnya Yang penting kita tidak melebihi Apa Batas waktu Pelaporan realisasi tersebut Jadi, intinya jangan sampai lah terlewat Iya Harus rajin laporan juga Rajin laporan Semuanya by online semua kok Misalnya lah Mudah Mudah Oke Banyak juga ya pembahasan kita kali ini Bang Bu Jadi, bagi kawan pajak Yang masih dalam jangka waktu Sebagaimana diatur PP23 ini Dapat memanfaatkan Kemudahan single tarifnya Yaitu sebesar 0,5% Sedangkan apabila ada yang menginginkan Menggunakan tarif pasal 17 Silahkan mengajukan pemberitahuan Dan yang terpenting Di masa pandemi ini Ada insentif Dan jangan lupa untuk memanfaatkannya Sekian dari kami Sampai jumpa pada episode berikutnya Di podcast Suara Bela Bela Syamkoha Pajak Kuat Indonesia Maju Wassalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh Terima kasih telah menonton